hai oke dealer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel dulur jumpa lagi bersama kami lor ya di channel kami vlogger koncone DW dulur ya oke di kesempatan pagi hari ini kita mempunyai project seperti biasa lor ya untuk melakukan perbaikan kendaraan bebek Yamaha Jupiter lor ya Jupiter Z yang injeksi lor ya dan seperti biasa sebelum melanjutkan konten tak ingetin jangan lupa di subscribe di like di komen di share supaya channel kami lebih maju dan berkembang dan seperti biasa juga tak ingetin lor ya jangan lupa di tonton sampai habis supaya dulu-dulu rumah tahu dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi di kendaraan yang ada di pantai kita ini oke di kesempatan pagi hari ini kita mempunyai tema konten untuk melakukan perbaikan di bidang atau di bagian bahan bakar dulur ya atau di tangki kendaraan yang di depan tayangan kita ini masalah atau problemnya adalah tangkinya bocor dulur ya tangkinya bocor nah tangki ini kan mungkin bagi tutup di rumah ini kan bisa dibilang penyakit yang apa ya yang jarang terjadi mas ya kenapa bisa terjadi bocor itu sebabnya karena apa dulu karena kendaraannya itu bertempat atau berlokasi itu di dekat laut lor ya otomatis besi kalau kena air asam atau air garam itu otomatis keropos dulur ya makanya bisa dibilang kembus atau bocor dan ini tadi sudah diantar di tempat perbaikan tanki itu dilakukan penambalan atau pemateriannya diri seperti ini ini untuk perbaikannya sudah dilakukan lor ya dan proses pembongkaran awal tadi di data rekod dan untuk melakukan perbaikan ini mungkin di rumah ada yang bertanya berapa biayanya ini kurang lebih sekitar seratusan lor ya seratus ribuan untuk melakukan pematerian atau penambalannya dan seperti ini penampakan kendaraannya lor ya ini post-type nya saja ini berkarat post-type rimnya dan kemudian biringan takramnya ini juga lor karena apa kok gerak-gerak kalau geter-geter karena apa air asam atau air asin itu memang sangat apa lor ya efeknya itu sangat negatif untuk besi loh besi itu kena air asam atau air garam itu seperti ini lor ya ini ventilator buang anginnya aja bentuknya seperti ini i lu kabur oh kabur tuh kabur belum kabur kabur kan ngigit kabur ya lho udah nggak kabur kewaratan Kak B lor ya karat semua kendaraannya seperti ini mungkin bagi duit-duit di rumah yang ingin tanya-jawab seputar keluhan kendaraannya bisa mengisi kolom-kolom komentar kami di bawah tulur ya apapun itu insya Allah kami bisa sedikit membantu menjawabnya dan seperti ini kerak yang ada di dalam tangkinya tadi dikocok keluar dan itu sedang dilakukan pencucian di bagian full pump dan ini yang tak pegang ini adalah pempesnya atau saringannya seperti ini kotornya dan itu tadi ya yang tak bilang karena air asam atau air garam itu efeknya ke besi itu sangat-sangat negatif mas ya berbeda sama air yang murni atau cernih karat dan kalau karat ya abrasi mas ya abrasi kan kerobos kayak gitu loh ditunjukkan sama nah ini sudah ditambah dipadri loh ya itu seperti ini ini -...ah bukan ini bukan related ytyik dia sudah oke dan Terima kasih telah menonton!